Salam Guru Belajar Perkenalkan nama saya Iwaya Nudiaset Saya memampu makhluk IPA Di SMP Negeri Dua Susut, Bangli, Bali Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak dan ibu guru se-indonesia Untuk mengikuti Bintek AKM Bagaimana caranya mengikuti Bintek AKM tersebut Mari kita simak tayangan berikut ini Tama-tama kita klik dulu Besar Google Chrome Oke setelah itu kita ketik Ketik disini untuk daftar Kita ketik disini guru belajar Guru belajar Belajar Oke Nah disini kita cari Guru belajar.camtickboot.go.id Langsung saja kita klik Nah akan muncul tampilan seperti ini Kita klik Oke saya mengerti Nah disini Dalam program Kementerian guru belajar.camtickboot.go.id Ada beberapa Program Pembelajaran GTK guru belajar pada seri-serinya Ini seri ada seri Pendidikan kebelah hidup Pada seri assessment Competency Minimum Seri pendidikan hidup Inklusif Seri masa pandemi COVID-19 Nah sekarang kita Akan mengikuti Seri assessment Competency Minimum Langsung kita klik Nah seperti ini Kita cari ini Sudah ketemu sini Kita klik selengkapnya Nah tampilan seperti ini Pastikan teman-teman Sudah memiliki Akun simgpo Atau simguru belajar Nah pastikan Sudah memiliki akunnya Nah kita klik Mulai belajar Seperti ini akan uploadnya Seperti ini Nah ini kursus saya sudah login Otomatis ya Nah coba saya akan logon dulu Nah setelah itu akan ada Tampilan seperti ini Pastikan ini Surailnya Passwordnya Setelah itu kita tekan masuk Nah akan keluar tampilan seperti ini Setelah itu kita akan pilih Assessment Competency Minimum Seperti ini Nah karena disini sudah selesai Sudah selesai Nah ya teman-teman disini Kita akan mendapatkan Sertifikat 32 jam Sudah selesai Bisa di download disini Sertifikatnya 32 jam Nah itu untuk melihat Dari materinya Yang akan kita Kita ambil Kita tekan tumpulan Tumpulan seperti ini Ada Nah ini dia Disini untuk Begininya ya Materinya ada Orientasi Guru Belajar Seri Assessment Competency Minimum Pengantar Program BITEC Guru Belajar Seri Assessment Competency Minimum Konsep Assessment Nasional Teknis Belaksanaan Assessment Nasional Assessment Literasi Membaca Tingkat SMP Assessment Numerasi Pada Tingkat SMP Tindak Lanjut Laporan Hasil Assessment Competency Minimum Atau ada Assessment Pasca Program Guru Belajar Seri Assessment Seri Assessment Competency Minimum Nah disini Kegiatan Pembelajaran Dilakukan secara Mendiri Melalui Program Pembelajaran Yang Otomatisasi Dengan Alokasi Waktu Selama 32 jam Pertemuan Yang dapat Diatur Secara Flexible Guru Belajar Seri Assessment Competency Minimum Susun Yang memadukan Tahapan Dan Pendekatan Modular Yang memfasilitasi Berserta Melakukan Personalisasi Pembelajaran Selain itu Program ini Dapat mendorong Guru Untuk Belajar Dengan Guru Yang lain Dalam Har Berbagi Praktik Baik Pembelajaran Oke Selamat Belajar Teman-teman Semoga Bermanfaat Dan Saya harap Teman-teman Semua Mengikuti Bintek ini Dan Selagi Semangat Tetap Jaga Kesehatan Dan Semangat Dan Sukses Buat Guru Indonesia